Saat itu, kami belum sampai ke tanah suriah, baru hanya sampai perbatasannya. Dan malam itu, saya harus terbangun berkali-kali hanya untuk memasukkan kayu ke dalam pemanas. Dan tempat mereka, tempat tidur mereka, jauh lebih buruk daripada apa yang kami tempati. Bahkan mereka tidak memiliki pemanas. Anda bisa bayangkan bagaimana rasanya, kedinginan di malam hari. Sedangkan selimut yang menutupi tubuh kita sudah tidak cukup untuk bisa menghalangi, menusuknya rasa dingin. Taukah Anda bahwa neraka itu juga ada yang dingin? Maukah kita sekarang menghangatkan mereka, agar kelak neraka tidak membakar kita? Mesin dingin di suriah, kita kuatkan, Allah menangkan.